Intro Halo selamat pagi pemirsa TVR Parlemen Dimanapun anda berada senang sekali dapat menyapa pemirsa kembali Tentunya dalam program TVR 09 Bersama saya Al-Fatrizky dan juga rekan saya Saya Om Hidayat Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada anda Semua berita nasional Khususnya dari sudut pandang DPR RI Sebagai referensi anda dalam memahami dinamika politik Hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya Pemirsa proses pemungutan suara pemilu 2024 telah berjalan lancar Masyarakat di berbagai daerah antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya Pimpinan DPR RI merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 Proses pemungutan suara pemilu 2024 telah berjalan lancar Pimpinan DPR RI merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Toluwaya Bonebolango Gorontalo Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi pemungutan suara pemilu 2024 Berjalan dengan lancar, aman, dan tertib Begitu juga masyarakat yang bersemangat menggunakan hak suaranya di TPS Misalnya masyarakat di Gorontalo, antusias dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 Menjadi bukti rakyat ikut ambil peran dalam kemajuan Indonesia Dengan menentukan pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan Jadi walaupun punya hak suaranya cuma satu, tapi ada semangat yang saya perhatikan Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa Suasananya kan, jadi bukan antrinya Mau melihat suasananya seperti apa masyarakat Ada senyum-senyum, senyum-senyum kebanggaan sebagai bangsa Indonesia Antusias masyarakat yang sangat tinggi saat pemungutan suara pemilu 2024 Juga terlihat di Sragen, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 4 Masaran Sragen Bambang Darsono menyampaikan Masyarakat tua dan muda sangat antusias datang ke TPS sedari pagi Meski harus mengantri untuk memberikan suara Bahkan ada juga masyarakat yang kondisi kesehatannya kurang baik Tetap rela datang ke TPS dengan pendampingan khusus Tadi ada pemilih satu yang sakit Terus kita tugaskan satu KPPS Sambil membawa surat suara Dan didampingi oleh saksi Kemudian didampingi juga oleh panwas Dan juga didampingi oleh linmas Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa Terpilihnya Bali sebagai tuan rumah election visit program 2024 Tidak terlepas dari upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia di mata dunia Selain kaya dengan budaya tradisional Bali juga memiliki sistem demokrasi yang baik Yang mampu memberikan dampak positif bagi negara peserta Terpilihnya Bali sebagai tuan rumah election visit program 2024 Tidak terlepas dari upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia di mata dunia Selain kaya dengan kebudayaan tradisional Bali juga memiliki sistem demokrasi yang baik Yang mampu memberikan dampak positif bagi negara peserta Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatman Menyambut baik kegiatan election visit program atau EVP 2024 Yang diselenggarakan di Bali Bali dinilai mampu memberikan pengalaman berbeda Bagi para perwakilan parlemen negara Baik pelaksanaan pesta demokrasi, masyarakat, dan keindahan alam Bali EVP 2024 diharapkan bisa menjadi agenda berkelanjutan Dan dihadiri parlemen negara sahabat yang lebih banyak lagi Proses demokrasi ini mereka bisa langsung hadir ke TPS Dan di TPS pun mereka bisa menikmati keindahan alam Jadi sebetulnya ada 3 in 1 di sini Satu melihat pemilu yang transparan Yang berintegritas dan akutabilitas Yang kedua juga langsung berinteraksi melihat budaya Bali Yang ketiga seraya dengan itu juga melihat keindahan alam Dan pariwisata Bali yang kita tampilkan sekarang Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan Bali representatif dalam menunjukkan kelangsungan proses demokrasi Maupun kekayaan budaya Kita ingin juga di samping memperlihatkan Bagaimana mekanisme pemilu yang dilakukan dengan sangat tertib Ada juga KPPSnya terdiri dari perempuan semua Dan ini juga bagian dari strategi kita Juga untuk terus-menerus mempromosikan wisata Indonesia kepada orang-orang luar Dari Bali, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa dalam sepekan terakhir Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan Harga beras premium yang semula dijual Rp14.000 per kilogram Naik menjadi Rp18.000 per kilogram Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi Tetaplah di TVR 09 Pemirsa Anda kembali di TVR 09 Pemirsa anggota Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras Serta bahan pokok lainnya Apalagi tren kenaikan harga beras tercatat Sudah berjalan hampir setengah tahun Dalam sepekan terakhir Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan Harga beras premium yang semula dijual Rp14.000 per kilogram Naik menjadi Rp18.000 per kilogram Melihat hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta Kementerian Perdagangan Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras serta bahan pokok lainnya Hingga Februari 2024, tren kenaikan harga beras tercatat sudah berjalan hampir setengah tahun Luluk Nur Hamidah pun mengaku sudah mengingatkan pemerintah Untuk mewaspadai fenomena kenaikan beras Pasalnya, ada kejanggalan dalam kenaikan harga beras Mengingat pemerintah telah melakukan impor ditambah hasil panen petani yang berjalan cukup baik Dengan ketersediaan yang memadai, seharusnya kenaikan harga beras dapat dikendalikan Tak heran, bila Luluk menduga kenaikan harga beras ditengarai oleh permainan pedagang Atau kartel yang dominan menguasai hulu hingga hilir Nyaris tidak ada gangguan sebenarnya Walaupun di Tengaren ada El Nino Tetapi panen di tingkatan petani itu juga tidak menemui kegagalan Maka menurut saya kenaikan harga beras ini menjadi tanda tanya besar Apakah ada pihak-pihak yang mengambil untung dari harga beras yang naik ini Karena apa ya, karena memang kartel beras itu ada Penguasaan dari hulu ke hilir di tangan kartel itu kan sudah luar biasa Dan itu banyak diungkap oleh banyak pihak Bahkan konon katanya 93% yang namanya kartel pangan itu kan ada ya di tanah air Saya kira negara jangan kalah dia Selanjutnya, Luluk menekankan pentingnya pemerintah Untuk gencar melakukan operasi pasar Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa Pemilu 2024 merupakan momen masyarakat Untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin yang menentukan arah masa depan Indonesia Anggota DPR RI Fadlizon menilai perhelatan pemilu 2024 merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat Indonesia Pemilu 2024 merupakan momen masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin yang menentukan arah masa depan Indonesia Anggota DPR RI Fadlizon menilai perhelatan pemilu 2024 merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat di Indonesia Lebih lanjut, Fadlizon menyampaikan pemilu yang terlaksana dengan baik tanpa kecurangan Merupakan tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi Oleh karena itu, pemilu 2024 dapat dianggap sebagai manifestasi kedaulatan rakyat Dalam memilih para wakil rakyat di tingkat daerah hingga pusat Hasil pemilu ini kita harus terima dengan baik ya Karena ini adalah kedaulatan rakyat Pemilu ini adalah cermin dan refleksi manifestasi dari kedaulatan rakyat Sehingga kita harus terima karena ini adalah suara rakyat Jadi masyarakat yang mengambil satu keputusan apa yang ingin dipilih gitu ya Baik untuk pilpres maupun untuk legislatif gitu Pemilu yang jujur dan adil masih menjadi nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia Apalagi, belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial Mengenai pemilu yang syarat dengan unsur ketidak netralan Prosesnya berjalan dengan lancar Antrian juga normal, lancar Saya sangat berharap untuk proses pemilihan ini Itu akan berjalan dengan lancar, mulus, tanpa ada kecurangan, jujur dan adil Jadi saya harap seperti itu Tidak seperti sebelum adanya pemilu Banyak di media sosial itu adanya kecurangan-kecurangan yang sedang marak terjadi gitu Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina menghasilkan bahan bakar minyak yang berkualitas Sehingga dapat menekan emisi karbon untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina menghasilkan bahan bakar minyak yang berkualitas Sehingga dapat menekan emisi karbon untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Saat ini kilang minyak Pertamina Cilacap telah menyumbangkan 60% kebutuhan Pulau Jawa Atau sepertiga kebutuhan nasional Dengan produksi mencapai 342 barel minyak per hari Untuk itu dirinya mendorong selain kuantitas yang besar Kedepannya kilang Pertamina Cilacap juga harus mampu untuk menghasilkan kualitas BBM yang ramah lingkungan Guna mewujudkan emisi rendah karbon Kedepan ini akan menjadi bio kilang Bio ravenary istilahnya begitu Jadi dari sini akan dihasilkan nanti B35 dan sebagainya Dan itu kedepan akan menjadi prospek yang baik Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan BBM Tetapi juga terus ditekan emisinya Emisinya jadi rendah karbon BBM rendah karbon Kita sudah akan masuk ke BBM kualifikasi Euro 5 Yaitu RON 92 ke atas Jadi kita harapkan kenapa demikian Karena memang transportasi atau BBM dalam hal ini Juga termasuk sangat signifikan menyumbang emisi karbon kita Kita sepakat net zero emission di tahun 2060 Lebih lanjut, Sugeng menambahkan Saat ini BBM rendah karbon sudah menjadi tren dunia Lantaran masih banyak jenis kendaraan bermotor Yang menyumbang emisi karbon yang sangat besar Dari Jawa Tengah, Dodi, TVR Parlemen melaporkan DAPRRI berkerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Menggelar Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program Acara tersebut digelar di Bali Dengan dihadiri oleh 17 parlemen negara sahabat Dan 3 organisasi internasional pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024 Informasi selengkapnya saat lagi tetaplah di TVR 09 Kembali di TVR 09 Pemirsa Election Visit Program atau AVP Dinyilai menjadi fondasi yang kuat untuk sinergi Antara penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah Dalam mendukung demokrasi di tanah air Tentunya kehadiran para delegasi juga menjadi bagian dari fungsi diplomasi antar negara Dan untuk turut mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia Lalu pemirsa bagaimana jalannya AVP yang sedang berlangsung di Bali Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen berikut ini DPR RI bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Menggelar Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program Acara tersebut digelar di Bali dengan dihadiri oleh 17 Parlemen Negara Sahabat Dan 3 organisasi internasional Pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2024 Election Visit Program atau EVP dinilai menjadi fondasi yang kuat Untuk sinergi antara penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah Dalam mendukung demokrasi di tanah air Kehadiran para delegasi juga menjadi bagian dari fungsi diplomasi antar negara Untuk turut mengawal jalannya proses demokrasi di Indonesia Memang bagian dari program DPR dalam hal ini dari BKSAP DPR Untuk juga mengundang Parlemen-Parlemen negara sahabat, negara asing untuk melihat di Indonesia Pertama itu komitmen, yang kedua itu memang untuk di ASEAN itu adalah semacam resiko kalitas Karena kesepakatan bersama negara ASEAN Kalau ada pemilu di negaranya itu untuk bisa mengundang negara-negara di ASEAN Tapi tentu dalam konteks yang lebih luas Karena Parlemen-Parlemen internasional yang lain yang tergabung dalam IPU Itu juga selalu mengundang Indonesia dalam setiap pemilunya Maka kita undang kemarin sampai dengan 30 negara nasional Tentu ini momentum yang baik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi kita baik Di samping itu juga kita gunakan untuk mempromosikan Indonesia menjadi negara yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi Sebagai negara yang memiliki potensi yang besar Dan juga niatnya bagaimana kita membangun kerjasama dengan bangsa-bangsa lain Tidak hanya hadir melihat pemilu ini Tapi menunjukkan bahwa bangsa di dunia ini bersama Untuk apa? Untuk ke depan memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat Dan akhirnya rakyat yang memilih siapa wakil-wakilnya atau pemimpinnya pada periode 5 tahun depan di Indonesia Pemilihan Bali sebagai tempat observasi pemilu 2024 Karena kawasan ini dianggap sebagai simbol kekayaan warisan budaya Indonesia Dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia Selain dapat menunjukkan proses demokrasi Indonesia di mata dunia Penunjukan Bali juga dapat menjadi media promosi pariwisata Indonesia ke dunia internasional Dalam momen ini, proses demokrasi ini mereka bisa langsung hadir ke TPS Dan di TPS pun mereka bisa menikmati keindahan alam Jadi sebetulnya ada 3 in 1 di sini Satu melihat pemilu yang transparan, yang berintegritas tanah kotabilitas Yang kedua juga langsung berinteraksi melihat budaya Bali Yang ketiga seraya dengan itu juga melihat keindahan alam Dan pariwisata Bali yang kita tampilkan sekarang Kedatangan perwakilan parlemen dari beberapa negara Dalam agenda election visit program 2024 Menjadi sebuah upaya bersama dalam meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia Program ini berguna memperlihatkan pada dunia Mengenai transparansi dan akuntabilitas proses demokrasi di Indonesia EVP menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia Dalam mendorong agenda global Salah satunya sustainable development goals Yang bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam hal demokrasi Ini adalah sebuah sebenarnya satu barometer ya Dalam bagaimana kita membangun sebuah bangsa dan negara Salah satunya mengenai demokrasinya, prosesnya dan indeks demokrasinya Harapan saya proses demokrasi berjalan baik Semoga terus indeks demokrasinya baik Dan pada ujungnya menunjukkan kepada dunia Bahwa Indonesia adalah negara yang betul-betul menghargai, menghormati Dan memberikan power sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih pemimpinnya EVP merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia Kepada negara-negara sahabat Selain itu, EVP juga merupakan upaya untuk membangun citra DPR RI Sebagai parlemen modern dan terbuka Kegiatan EVP 2024 diharapkan dapat memperkuat hubungan antara DPR RI Dengan parlemen negara lain Dan menjadi wadah untuk berbagi pengalaman Demi kemajuan demokrasi Demokrasi Dan tentu berbicara soal pulau Dewata Bali Tidak terlepas nih dengan budaya dan juga tradisinya Ya betul sekali Alfat Salah satu kesenian di Bali Yang sudah lama menjadi magnet Yang menarik bagi wisatawan Baik domestik maupun mecanegara Yaitu Tari Kecak Dan pemirsa seperti apa sih Tari Kecak itu? Pemirsa akan diajak menikmati eksotisme Tari Kecak Usai jeda berikut ini Tetaplah di TVR 09 Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di TVR 09 Tari Kecak yang merupakan tarian tradisional yang eksotis ini Wajib pemirsa tonton ketika traveling ke Bali Ya betul sekali Umam Karena memang kalau misalkan kita berkunjung ke Bali Rasanya itu tidak lengkap Kalau misalkan kita tidak menyaksikan Tari Kecak ini Karena memang tarian asli dari pulau Bali ini Ini memang terlihat unik dan khas Yang menampilkan suasana magis Ya Alfat dan juga pemirsa Dulunya tarian ini merupakan tarian sakral Yang biasanya hanya bisa dipentaskan di dalam pura Namun kini Tari Kecak mengalami perkembangan yang luar biasa Dan sudah dikenal luas oleh dunia Dan bagi pemirsa yang ingin menyaksikan langsung tarian tradisional ini Tentu dapat mengunjungi beberapa tempat terbaik di Bali Tentu masing-masing memiliki keunikan tersendiri Tanpa berlama-lama lagi pemirsa Mari kita saksikan tayangan mengenai eksotisme Tari Kecak Pada segmen Intips Informasi dan Tips Berikut ini Tari Kecak adalah satu dari banyak budaya Bali yang telah dikenal hingga kemanca negara Berkali-kali ke Bali menyaksikan kembali Tari Kecak tak mengenal kata bosan Tarian unik yang hanya diiringi suara cak-cak-cak dan tanpa musik ini Kini bisa kita nikmati di Pantai Melasti Tapi ngomongin Tari Kecak Pemirsa udah tau belum apa sih sebenarnya makna dan fakta menarik dari Tari Kecak? Tari Kecak terinspirasi dari Tari Sakral Sang Hyang Yang menampilkan komunikasi spiritual masyarakat dengan dewa atau leluhur Tahun 1930-an mulailah disisipkan epos Ramayana dan muncullah Tari Kecak Singkatnya, kisah Ramayana menceritakan kisah cinta antara seorang raja bernama Sang Ramadewa Yang berusaha menyelamatkan permaisurinya Dewi Sita Yang diculik oleh raja raksasa jahat bernama Rahwana Dalam proses menyelamatkan permaisuri Sang Rama ditemani oleh adiknya bernama Laksmana Dan dibantu oleh kerakuti Hanoman Nah, salah satu adegan dari kisah Ramayana yang ditampilkan pada Tari Kecak kali ini Adalah Titi Situ Banda Yaitu adegan pembangunan jembatan dengan bebatuan besar oleh Sang Hanoman dan pasukan kerak Untuk menyelamatkan Dewi Sita dari raja raksasa jahat Jadi ketika kita menonton Tari Kecak Kita bukan hanya menikmati tariannya saja pemirsa Tapi juga ada adegan kisah rakyat yang diceritakan di dalamnya Sebelum memulai pertunjukan Biasanya penonton akan diberikan selebaran berisikan gambaran cerita yang akan ditampilkan Jadi kita tetap bisa memahami dan menikmati Tari Kecak Fakta menarik lainnya nih dari Tari Kecak Pemirsa menyadari gak sih kalau penari di dalam Tari Kecak itu seluruhnya adalah laki-laki Umumnya berjumlah 50 hingga 100 orang pria bertelanjang dada Duduk melingkar dan menyanyikan suara cak secara berulang-ulang sambil mengangkat tangan Wah keren banget ya atur nafasnya Gak berhenti mengeluarkan suara cak-cak-cak Nah yang menarik lagi nih pemirsa Penonton yang hadir sering dilibatkan dalam pertunjukan Tari Kecak Hanoman yang usil seringkali menghampiri penonton dan bertingkah lucu Kayak yang satu ini nih Selain itu penampilan Tari Kecak umumnya digelar di sore hari menuju matahari terbenam Momen peralihan terang ke gelap ditambah properti api dari Tari Kecak Menambah nilai eksotisme dari Tari Kecak Belum lagi kostum dari para pemeran kisah Ramayana yang unik dan menarik Membuat penonton semakin terkagum dengan keseluruhan performa Tari Kecak Sangat seru sekali, sangat seru, sangat seru Ini dihadiri kurang lebih hampir seribu orang yang telah hadir yang tadi disini Sangat luar biasa, begitu ramainya dan begitu serunya lah Dan mereka sangat bergembira dan sangat terkesan dengan acara yang telah disajikan Memang gak ada habisnya untuk terpikat dengan budaya Indonesia Termasuk Tari Kecak Bali Kalau pemirsa berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk menikmati Tari Tradisional ini ya Dipastikan setelah menonton semua akan turut berdecak kagum Wah luar biasa sekali ya keunikan dari Tari Kecak ini Alfad Yang tidak hanya memiliki nilai seni tapi juga mempunyai sisi magis Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini Dan di pegujung acara kami informasikan kepada Anda Bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses Di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing Untuk melaksanakan fungsi representasi DPR Menyerap dan juga menidaklanjuti Dan memberikan pertanggung jawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya Dan pemirsa walaupun sedang masa reses Tentunya Anda dapat menyaksikan secara langsung program di TVR Parlemen Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya Dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id Pemirsa TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi ini Segera kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Telah menyaksikan TVR 09 pagi ini Saya Umum Hidayat dan rekan saya Selva Triski Pemirsa Sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan TVR Parlemen Referensi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!